ibu-ibu ini dibawa sama anaknya yang laki-laki dinaikan kapal ya gini, Mi jangan pergi-pergi sini aja kalau belum berhenti jangan keluar, jangan turun, gitu oh, jadi sama aja kayaknya, Ma, Ma, terlepas kayaknya menurut silingnya Ina, dia itu tuh dibuang secara pelan bukan itu terlepas kayaknya, terlepas dari pantauan anak-anak kali mbak, or Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kembali lagi di channel Mama disini Mama sama Bang Taddin pengen memberitahukan kabar terkini ibu Ermini pastikan teman-teman juga penasaran ya gitu Bu Ermini kok di Yesen gak pernah keliatan iya, betul kemana bahkan ada yang di komen gitu padahal kita udah bikin video live-nya tapi masih ada aja yang komen gitu Bu Ermini, emang ya kita juga sebenarnya gak tahu sih teman-teman ibu Ermini selanjutnya kemana gitu jadi cerita dari awal dulu gak? gimana ibu Ermini? jadi cerita awalnya ibu Ermini pergi itu karena pengen ngikut Ina karena memang disini tuh dia akrab banget sama Ina nah, Ina pergi ke Lampung ibu Ermini pengen ngikut ya kata saya tuh terserah kalau memang kamu bisa atau sanggup bawa Ibu Ermini gak apa-apa gitu kan ya udah gak apa-apa ma, soalnya kasihan Ermini pengen ngikut katanya gitu kan ya udah terserah kalau umpamnya nanti dia pengen kesini lagi ya gak apa-apa anterin aja kata saya gitu Romsa, ngapain sih kamu Romsa? ini Romsa, ini orangnya gak mau dia ngegratak itu motor Apek digeratak-gratak plastiknya diambil-ambilin, PIK orang ya gitu aja gak boleh gitu Romsa apa-apa tuh pengen ngegratak baik punya siapa-siapa, Gek teman-teman lanjut ya maaf tadi ada gangguan iklan lewat jadi karena Inaknya juga yaudah gak apa-apa kasihan gitu kasihan karena pengen ngikut Inaknya juga sanggup terus Inak juga sanggup yaudah gak apa-apa gitu terus Inak juga cobalah nanti karena dia juga pernah bilang punya alamat yang ada di Lampung nah alamat yang ada di Lampung itu Inaknya tahulah alamat itu gitu tapi begitu sampai Lampung ternyata beda lagi tuh alamat yang dikasih sama Ibu Hermini gitu jadi saat ini masih sama Ibu ini ya sama Mbak Ina masih sama Mbak Ina gitu di Lampung dan kalau orang lagi dibikin video itu gak usah ngikut ngomong sih minta itu badi tadin bikin megang apa minta ini kita gak ada yang megang minta diem kenapa waktunya dikasih semua dikasih gak ada yang dibedah-bedain kalau ngasih kamu harus ngasih semua kalau enggak dikasih enggak semua gak ada dibedah-bedain Romsa oke lanjut lagi teman-teman ada-ada aja jadi kemarin itu terakhir Ina ngabarin ke Mama itu video call sama Mama itu ini lagi terapi lagi terapi terus saya nanya gimana Bu Armini kelasan disitu iya katanya gitu cuman kemarin itu ada ada kesel juga Ina nya masa ngikut itu minta digaji katanya ikut ikut Ina gitu kan ikut Ina Ibu Armini nya minta gaji bahkan kemarin waktu disini aja dia juga sama jadi soalnya orang tahu duit ya jadi ngerasanya dia itu kerja gitu loh gitu teman-teman jalan-jalan waktu diajak Ina itu juga dia ngerasanya pengen diajak kerja jadi minta gaji lah sama Ina gitu padahal Ina juga ngajakin cuman karena kasihan karena dia ngerasa disini kok saya kumpulnya sama orang-orang yang gak sehat gitu teman-teman coba kita hubungin dulu Ina bisa enggak ya kita lanjut mau telepon Mbak Ina karena Bang Tadin juga penasaran sih gimana kabar terbarunya Mbak Ermini cuaca hari ini adem banget nih Alhamdulillah teduh Senin yang teduh kita coba video semoga enggak lagi di jalan Halo Waalaikumsalam Inna ini di videoin ya ini lagi di terapi kemarin lagi video kau lagi terapi sekarang juga lagi terapi siap hari kita ajak ke terapi Ina juga terapi iya ada yang ada yang ngomong ada yang ngomong ini nih emang itu sakit apa orang gak sejauh ini kata gue ma ma dia itu udah jelas dia mau mencap pulang ke Palembang tapi kan ini yang belum buka dia belum ada duit tak bilang gini bu kalau naik mobil kan itu mahal antara sekarang berapa sih ke Palembang 300an lebih ya pokoknya hampir 500 ya kurang lebih 500 lah ma nah terus Inna bilang gini kalau naik kereta murah bu tapi nanti ya saya belum punya uang terus dia bilang gini kalau naik kereta itu harus ada KTP nah makanya ibu sekarang udah di rumah saya udah ibu ngomong tak mikir anak ibu rupanya anak dia bilang 7 itu bukan ini ma anak dia 2 rumah 2 yang 5 yang 5 itu cucungnya gitu jadi anak dia itu 2 laki perkuat yang ibu ini yang ngebawa yang di kapal itu anaknya laki-laki bawa yang di kapal gimana maksudnya ini ma ibu ibu ini dibawa sama anaknya yang laki-laki dinaikan kapal oh gitu terus 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 udah udah kayak gitu ina bilang udah bu sama yang mama sama terapi juga ngomong udah gak usah pikiran tuh mbak inanya baik udah ibu di rumah aja memang di rumah yang kayak jayasan itu mah gak bisa diem saya sampe ya kan di rumah itu ya alhamdulillah pas kebenaran warung itu bekas kamar umum saya yang sama sama bapaknya ina dibuatlah kayak dikasih bawahnya itu dikasih papan sama kasur lantai yang buat tidur depan tv sama bapak sama bapak udah dicuci dibuat tidur kering dibuat tidur ibu sekarang ibu tidur di kamar yang bekas warung yang bekas umum saya kalau memang ibu Armini dibawa sama anaknya di kapal anaknya itu kemana? kemana bu? ya pokoknya dia anak itu ibu bilang gini anaknya pesen panggilnya mama ya anak ibu panggilnya mama apa siapa? pokoknya bilang gini ya oh mimi memang dia gini mi jangan pergi-pergi sini aja kalau belum berhenti jangan keluar jangan turun gitu jadi terut pas menurut feelingnya dia itu tuh dibuang secara pelan bukan itu terlepas kayaknya terlepas dari pantauan anak-anak kali mbak orang udah 8 tahun kok 8 tahun? iya ibu 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 cerita nah saya kira Ina itu di polda yang Ina bilang penuh gak taunya dia cerita disana terus Ina bilang bu kalau saya punya rezeki emang ibu apal jalannya aja ngomong pakai bahasa palembang itu apal kata dia Cuman saya gak punya uang Kalau saya punya uang Saya bisa pulang karena dia bilang Nah gini aja Gini aja Menghubungi kantor polisi Menghubungi kantor polisi Terus sama Dinsos Nanti minta surat jalan Oh yang gratis itu ya Iya jadi ada surat jalannya Nanti estafet dari Dinsos Jadi dari Dinsos itu Sama polisi nanti kerja sama Iya Paling ya nanti Kan gini aja Menurut Ina gini loh ma Menurut Ina pribadi Biarlah karena ibunya Ina lagi sakit Kejalan setukan Kami sekeluarga terapini semua Semalam mama diantarin anda Anakku yang bujang Terus ibu ini sama Ina Terus kalau semalam Ibu ini jadwalnya kan pagi sama Ina Jadi ibu Hermini Alvaro mau ikut saya tidur Jadi ibu semalam nunggu di rumah Sama anak saya yang bujang Terus Keniatan Keniatan Ina sih Menurut Ina sih nanti setelah Udah di rumah Udah adem Maksudnya Mama udah sehatan Ina juga Udah mulai aktif Ibaratnya Sekarang Ina juga nyari duit Nggak boleh sama bapak Tapi minta duit Dikadikasi Kan bingung loh ma Udah gini aja Yang penting ibu Hermini Intinya baik-baik disitu Sama Ina Biar penonton itu Biar penonton tahu Bahwa ibu Hermini itu Sekarang ada posisinya Dimana gitu Iya Soalnya Aduh Masalah di printing sebelah Kemarin mah Kita ajak kemana Kita ajak ke ngerutuk Ngeruput Ngeruput di Eh Enggak Ina sama Alvaro ngeruput Ketemulah orang baik juga Sama mereka Mau dimasukkan ke grup Mau dimasukkan ke grup Kan di print sebu Banyak tuh komunitas Jadi nanti Kayaknya Ina juga pulang dari sini Langsung mau tak bawa Kan temen itu Dinasnya di Polres Polsek deket sekolahan Ina dulu disini Irkot Ada kan banyak Pelayang lewati Mas Ina itu Apa gimana nih mah Waktu di kereta Pas curhat Sama siapa Istrinya polisi Ibu itu polisi juga Terus Kemarin malam Ina pulang dari terapi Sebelum terapi Yang beli polisi Curhat juga Jadi ya Udah sebenarnya Udah cerita Jadi Ketika Kita Kok menurut Ina pribadi Nanti udah Udah Aten semua Insya Allah Keniatanya sih Kepingin sekeluarga Ngantuin pulang Ibu ini Gitu loh Biasa bersilaturahmi Gitu Iya Gak apa-apa Keniatan Keniatan Ina Cuman kan Ina juga Bulan ini Harus operasi Sebenarnya Sebenarnya Ina itu Ina itu hari ini Mau berangkat Ke Jakarta Nanti Ina itu tetap Bukang tempat mama lagi Tapi Ina dari sini Gak bawa motor Langsung naik kereta Gitu loh Iya Jadi nanti Sendiri sendiri Kalau mama disini Nanti aja sih Mama tiap hari Tahu sendirilah Gimana Gimana Inang Liat mama Mama kan nyantai banget Orangnya Pokoknya Ina itu sebenarnya Pengen bantu Maafnya ngomong Inang gak dipayar Gak masalah Yang penting Ina itu disitu Bisa tidur Bisa Apalagi Ina kan seneng Di pantai Pengen lihat Ibu Ermi Ini mana Lagi terapi Nah Menghubungan Ulang Oke teman-teman Karena terputus Jadi Hubungan terputus Jadi kita Eh tuh Ini lagi Ibu Ermi Ini mana Ibu Ermi Itu lagi Ngomong Alvaro Tuh ke sana Oh yaudah Soalnya Inanya Yaudah Gak apa-apa Kalau itu Makan Inanya Mau jalannya Juga Serepot Yaudah Orang kemarin Kemarin juga Ya Ibu Tak ajak Main Tak ajak Kemana Kemana Ya Inanya bilang Budium Tak ajak Jalan-jalan Kayak emaknya Sendirilah Kayak emaknya Iya Yaudah Yang penting Yang penting Semua baik-baik Aja Gitu Aja Yaudah Ya Yuk Assalamualaikum 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 Terima kasih.